Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Frid Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut tiga berita utama hari ini. Uang hasil panen hilang di kamar hotel di kota Palembang. Sang petani rugi ratusan juta rupiah. Seorang pria diringkus polisi setelah melakukan penipuan dengan menjanjikan pekerjaan di kantor DPRD Ogan Komering Ulu. Untuk mencegah dampak bahaya kabut asap, Dinas Pendidikan Palembang memundurkan jam masuk sekolah. Seorang petani kelapa asal Banyuasin mengaku kehilangan uang hasil panennya sebesar 350 juta rupiah saat menginap di sebuah kamar hotel di kota Palembang. Uang yang disimpan di sebuah tas koper itu raib saat korban keluar dari hotel. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi-saksi termasuk petugas hotel. Tas koper berwarna ungu disita polisi usai melakukan olah tempat kejadian perkara di salah satu kamar hotel di kawasan Jalan Letkol, Iskandar, Palembang pada Jumat malam. Olah TKP dilakukan usai seorang tamu hotel bernama Siswandi mengaku uangnya sebesar 350 juta rupiah raib di juri. Meski ditemukan kerusakan pada jendela kamar tempat korban menginap, namun polisi belum berani menyimpulkan apapun atas kejadian ini. Kasus penjurian ini bermula saat korban keluar kamar hotel untuk mentranfer uang ke sebuah mesin ATM. Namun saat korban kembali ke kamarnya, uang yang disimpan dalam tas koper telah raib di juri. Padahal uang tersebut merupakan hasil penjualan buah kelapa milik korban. Jual kelapa ya? Sebagian ada juga transport dari bos aku, ada juga sebagian dari saudara. Berapa total semua? 310 juta. 350 juta? Jadi hilang gitu? Hilang. Kita tahunya hilang dulu? Setelah kita cek ke kamar nih. Tidak ada lagi gitu? Polisi saat ini telah memeriksa sejumlah saksi termasuk petugas hotel tempat korban menginap. Sementara kasus penjurian ini telah ditangani oleh Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Seorang tenaga sukarela yang bekerja di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu diringkus polisi karena melakukan penipuan. Modusnya pelaku menjanjikan korbannya dapat bekerja sebagai tenaga pengamanan DPRD Ogan Komering Ulu. Asal memberikan sejumlah uang. Namun setelah uang diberikan, pelaku tidak pernah menepati janjinya. Rian Firdau seorang tenaga sukarela yang bekerja di DPRD Ogan Komering Ulu diringkusat reskrim Polres Ogan Komering Ulu. Pria berusia 33 tahun ini ditangkap polisi atas tuduhan telah melakukan penipuan terhadap dua orang pria warga Batu Raja. Akibatnya kedua korban menerita total kerugian sebesar 28 juta rupiah. Modus pelaku yaitu menjanjikan kedua korbannya dapat bekerja sebagai tenaga pengamanan dalam atau PAMDAL di DPRD Ogan Komering Ulu. Kedua korban pun dimintai uang masing-masing sebesar 13 dan 15 juta rupiah. Namun setelah uang diberikan, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah ada. Bahkan pelaku justru menghilang dari rumahnya. Bus menjanjikan masuk PAMDAL di DPRD Ogu dengan korban sudah dua orang. Kata-kata kerugiannya satu orang Rp15 juta sampai Rp13 juta. Kurang logis pelaku pasal yang dikendakan Rp378 penipuan, ancaman tidak tahu penyelam. Pengakuan sementara ada yang murah atau bagaimana? Kalau untuk hasil pemeriksaan, sementara dia melakukan sendiri tanpa disuruh. Pemeriksaan polisi, uang hasil kejahatan pelaku telah dihabiskan untuk bermain judi slot dan berfoya-foya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal tentang penipuan yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun kurangan penjara. Dedy Ruanca melaporkan dari Kebupaten Ogan, Komering, Ulu. Polisi meringkus pelaku pencurian dengan kekerasan di kota Palembang. Dalam aksinya, pelaku tidak hanya merampas uang, namun juga menikam korbannya hingga terluka. Sementara polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun kurungan penjara. John Henry alias Pendy sempat menjadi buronan polisi. Pria berusia 54 tahun ini, akhirnya ditangkap polisi atas tuduhan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan bernama Nenek. Akibatnya korban tidak hanya kehilangan uang, namun juga terluka setelah ditikam pelaku. Kejadian bermula saat korban yang sedang menunggu lapaknya di bawah jembatan amperah ditodong pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis Dinihari. Pelaku lalu meminta sejumlah uang, namun korban tidak memberinya. Akibatnya pelaku emosi dan menikam bagian kaki kanan korban. Modusnya meminta uang, memaksa korban, yang korban ini adalah seorang perempuan dengan diancam menggunakan senjata tajam, bahkan untuk kejadian pada hari Kamis Dinihari, yang bersambutan korban mengalami luka menggunakan senjata tajam di paha bagian kiri. Bersama pelaku polisi menyita barang bukti berupa sebilah pisau dan pakaian yang digunakan korban saat kejadian. Sementara polisi menjara tersangka dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun kurungan penjara. Kondisi jembatan besi sangat memprihatinkan di desa Ibulpali. Jembatan berusia lebih dari 20 tahun sudah mulai berkarat dan sebagian besinya hilang dicuri. Kondisi ini akan membahayakan warga yang melintas. Sekilas tidak ada yang salah dari jembatan besi yang berada di desa sungai Ibul, Talang Ubi, Pali. Namun jika diamati, jembatan sepanjang 30 meter ini dalam kondisi yang memperhatinkan. Hampir dari semua besi penyangga jembatan rusak dan berkarat. Bahkan besi lantai jembatan ada yang hilang dicuri. Pengemudi yang melintas di jembatan ini harus berhati-hati. Jika tidak, roda kendaraan akan masuk ke dalam selat jembatan. Rusaknya jembatan sangat membahayakan para pengendara. Terlebih pada saat malam hari, saat minimnya lampu penerangan. Jembatan ini sudah rusak, sudah lebih kurang sudah puluhan tahun. Oleh karena itu, berhati-hati kepada para pengguna jalan untuk berhati-hati melewati jembatan ini. Jembatan ini adalah penghubung antara dua kecamatan, bahkan merangkul empat kecamatan sekaligus di Kabupaten Mokalabat, Lamantang, Indir ini. Jembatan berkarat ini menghubungkan akses jalan warga dari empat kecamatan dan Kabupaten Pali. Warga berharap pemerintah Pali segera memperbaiki jembatan ini karena jika terus dibiarkan jembatan bisa roboh, sehingga mengancam keselamatan dan mengganggu perekonomian masyarakat. Dedy Irwansyah melaporkan dari Pali.